Polisi area mengungkap motif pelaku menyekap wanita yang berusia 19 tahun di kamar apartope di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Pelaku menyekap korban karena tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. AS 34 tahun dan CA 29 tahun hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke Pores Metro Jakarta Pusat Senin sore. Keduanya merupakan pelaku penganeayaan serta penyekapan terhadap seorang wanita muda berusia 19 tahun yang berprefesi sebagai wanita OpenBO alias wanita panggilan di sebuah kamar apartemen di kawasan Kemayoran beberapa hari lalu. Dari hasil penyelidikan petugas, motif kedua pelaku lantaran kesal dengan pelayanan kencan yang diberikan korban serta korban yang meminta uang tambahan. Kejadian bermula ketika pelaku utama AS memboking korban dengan tarif 400 ribu rupiah untuk sekali kencan. Namun pada bokingan kedua korban meminta uang tambahan sebesar 100 ribu rupiah. Pelaku kesalah memanggil rekannya CA untuk melampiaskan kekesalannya. Akibat beropatannya kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kiniatan pertama adalah mencuri ya mencuri karena dia kecewa balas dendam kemudian mencuri berniat mencuri handphone dan uangnya dengan cara dilakban dan diikat. Kemudian setelah itu mereka mengambil barangnya dan uangnya kabur dari lokasi si korban berhasil melepaskan lakbannya dan berteriak. Sebelumnya jajaran reskin proses Kemayoran mengerbak sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penggerbakan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita muda oleh dua pria tak dikenal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan.